Kan saya sudah sering ngomong kan ada tiga orang yang susah dikasih nasihat. Orang yang fanatik buta. Susah dikasih nasihat. Tidak usah debat. Tidak usah dialog. Ada orang ngemudir kok fanatik. Antum tidak usah dialog. Itu kayak nguras air laut. Pegel ia kelar kegak. Yang kedua. Orang yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta. Orang yang ketiga yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta selama dunia apa? Karena dia akan mencari pembinaan. Dia akan terus ambil yang kero. Padahal maaf ya. Yang haram tidak mengenyangkan. Haram itu tidak menjadikan dekat rezeki pak. Sebagaimana halal tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang kan beranggapan oh kalau tidak kayak gini tidak dapat. Eh tidak dapat 100 juta. Tapi dalam sekejap Allah akan buat pengeluaran kamu itu jauh lebih banyak daripada sebelum kamu mendapatkan itu. Makanya rata-rata pengalaman orang. Kalau kamu dulu punya berkubang maksiat itu apa? Sering cerita kalau sudah hijrah. Saya dulu itu setiap hari dapat 10 juta. Tapi tidak punya apa-apa. Kan itu. Kenapa? Sekalinya kita nyentuh yang haram. Allah buatkan itu pintu-pintu pengeluaran itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa? Supaya Allah punya alasan menghabiskan rezeki yang sebenarnya bukan milik dia. Entah tiba-tiba mobilnya rusak kah? Entah tiba-tiba ada sesuatu kah? Yang kemudian akhirnya dalam sekejap uang itu kayak air. Ngalir doang. Hilang. Terus kayak gitu deh. Karena banyak orang yang beranggapan kalau yang haram itu mendekatkan rezeki. Kalau yang halal menjauhkan rezeki. Itu bisikan syaitan. Dan akhirnya kemudian kita akhirnya ngambil itu. Akhirnya pandang peduli halal dan haram. Makanya akhirnya rusaknya kehidupan kita dalam iman itu kalau sudah memasukkan barang yang haram. Anak kita itu kalau sudah kemasukan yang haram. Kok kita suapin 100 ribu dari yang haram? Masuk bentuk daging. Maka setiap daging itu tumbuh. Setiap ada panggilan Allah dan Rasulnya. Kita perdengarkan ke telinganya. Sholat. Masuk perintah itu dalam sholat. Masuk ke tubuhnya. Padang pak. Kenapa? Daging haram itu memadamkan panggilan Allah. Makanya para ulama dulu itu salaf itu sangat takut sekali kalau sudah perlu bersantinan harta haram. Sekarang surah-surah saya mampaikan. Nabi Adam dikeluarkan dari syurga itu bukan zina. Bukan ke DRT. Nabi Adam dikeluarkan dari syurga itu bukan karena nempeling malaikat. Tidak. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari syurga itu apa? Makan buah yang diharapkan oleh Allah. Dan itu pun cuma satu gigitan tok. Satu gigitan tok sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari syurga. Ini prakteknya dalam kehidupan yang berat pak. Ngomong gampang. Sudah praktek susah betul kalau bukan karena rahmatnya Allah. Makanya memperhatikan makannya itu penting. Sampai Rasulullah ketika mendapatkan Hussein masuk ke rumahnya. Makan kurma zakat. Kan kita faham. Keluarga Rasulullah tidak boleh makan zakat. Oh Hussein itu pak. Hussein itu cucunya Rasulullah. Kesayangan Nabi. Rasulullah itu kalau sholat, sujud. Kok dinaikin Hasan dan Hussein? Rela memperlama sujudnya. Supaya hajat Hasan dan Hussein itu selesai bermain-main. Baru kemudian diangkat dari sujudnya. Itu Rasulullah sama Hasan dan Hussein. Makanya penakan ketika Rasulullah sujud. Main-main itu Hasan dan Hussein. Lama betul sahabat nungguin. Sampai Abdullah bin Masud itu ngangkat kepalanya. Sudah belum sih? Oh belum. Tidak usah dicontoh. Pada saat itu memang sangat lama sekali. Lalu Rasulullah ditanya. Kenapa sujudnya lama ya Rasulullah? Aku tidak ingin menghentikan permainannya Hasan dan Hussein. Cakai yang cintanya Nabi kepada Hasan dan Hussein. Tapi ketika masuk itu ke rumahnya makan ke rumah zakat. Keluarga Nabi itu tidak boleh makan zakat pak. Keturunan Rasulullah tidak boleh makan zakat. Ada tidak keturunan Rasulullah? Ya ada. Ada Ustaz mengatakan. Tidak ada keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu ada. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Jadi tetap ada. Nasab bersambung terus. Cuma Nasab tidak menjamin keimanan. Kecuali orang yang berakuan. Maka kemudian masuk makan kurma zakat. Loh Rasulullah itu tahu masih beliasa. Rasulullah belum terkena obyek hukuman kan? Belum balik kok. Tapi Nabi dikini-kini kan dikeluarkan. Kenapa? Nabi tahu kalau kurma ini sudah masuk ke dalam tubuh. Banyak kebaikan yang hilang. Dan tanpa kita sadari sudah kayak gitu. Makanya kalau kita kadang-kadang saya lagi ngobrol-ngobrol dengan pepak saya ya. Saya itu ngomong kok banyak orang lidi anak hari ini kok lebih susah daripada dulu ya pak. Orang dulu itu tahun 60-an, 70-an. Disuruh nikah sama orang tuanya yang tidak pernah kenal. Ya nurut pak. Ya nikah itu. Ya keluarganya berkah itu sampai bertahun-tahun gitu. Disuruh begini nurut. Apa kata bapak? Gampang betul. Kalau sekarang susah pak. Masya Allah. Banyak berapa banyak bapak-bapak itu dan ibu-ibu semoga Allah. Jaga kita ya Allah diberikan kemudian untuk di anak-anak kita. Tapi banyak orang tua itu bingung gitu loh. Jadi di anak itu apa? Tanpa kita sadari kita hari ini dikepung dengan berbagai macam yang haram. Riba ngepung kita dari mana-mana. Berbagai macam perkara haram. Kemudian kita selalu nina bubukan dengan yang haram itu. Tidak apa-apa. Allah maha tahu kita lagi terbesar. Selalu begitu pak. Makanya akhirnya kakek nenek kita itu bukan lulusan S1 pak. Tapi anak-anaknya taat pak. Kan bapak produk-produk dari orang tua yang lahirnya orang tua kita 60-an, 70-an pak. Tapi sekarang kita ini S1. Banyak di antara kita ini fakultas komunikasi. Tapi komunikasi sama anak enggak bisa. Salah satunya apa? Kata para ulama. Ini negur kita. Saya juga semuanya. Ada harta haram dikepung dalam keseharian kita ini. Akhirnya susah kita ngomong. Makanya kalau sudah enggak memobdulikan halal dan haram itu. Fix dan berponcinta sama dunia berlebihan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton